Intro Pemerintah Kabupaten Tegal sampai saat ini tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB Begitu juga dengan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM Untuk menjaga penyebaran virus corona meskipun 8 kecamatan di Kabupaten Tegal dinyatakan zona mengerah Mengapa demikian? Menanggapi hal tersebut Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan kebijakan PSBB dan PKM ini lebih cocok jika diterapkan di wilayah perkotaan Contohnya seperti di wilayah kota Tegal Menurut Umi karena wilayah perkotaan jumlah orang atau warganya lebih sedikit dan luas wilayahnya lebih kecil Dengan jumlah aparat dan ASN yang lebih memadai Di wilayah luas wilayah dan jumlah desanya sangat susah dan tidak efektif ketika PSBB ini diterapkan Bupati Tegal dengan tegas tidak akan pernah mengajukan PSBB untuk wilayah Kabupaten Tegal Bu, untuk PSBB sendiri bagaimana Bu Kabupaten Tegal? Bu, Kabupaten Tegal sejak awal berkali-kali sudah saya sampaikan Bahwa PSBB itu kan prosesnya panjang ya Masih Prosesnya panjang harus izin ke Kementerian Kesehatan Dari sana ada tip untuk mengkaji Apakah layak? Karena PSBB itu kan harus dipertimbangkan dari sisi sosial, ekonomi, politik maupun keamanan Kabupaten Tegal ini secara geografis cukup luas Penduduknya juga cukup besar, hampir 1,5-1.437.000 Kemudian terdiri dari 6 kelurahan, luar 80 desa, 1 desa dan 18 kecamatan Artinya perlu diajukan PSBB atau tidak Bu, mengingat mungkin Kabupaten Tegal Zona Merah? Kami dengan teman-teman tidak, jadi tetap sesuai dengan amanah Presiden Satu, pencegahan harus kita lakukan bersama-sama dengan nerapkan protokol kesehatan Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya Itu harus disiplin Kemudian yang kedua, jaring pengaman sosial kita siapkan Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi warga tetap berjalan Sebagai langkah antisipasi selain menerahkan PSBB ataupun PKM Bupati Tegal menyebutkan Pemkat pada tanggal 27 April kemarin sudah mengeluarkan perda Kabupaten Tegal Nomor 8 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular Dalam perda tersebut sudah dijabarkan mengenai strategi Bagaimana koordinasi dan mitigasi Serta apa yang dilakukan masing-masing instansi yang ada di Kabupaten Tegal Selain itu, di dalam perda tersebut juga disebutkan sanksi bagi masyarakat yang menghalangi Selama proses penanganan COVID-19 Sanksi yaitu sanksi administratif serta sanksi pidana juga tertera di dalam perda tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton